Halo guys, seperti kita ketahui musim hujan ini udah mulai datang ke Indonesia Nah kalau sekarang sih masih jarang-jarang ya hujannya, kadang ada hujan, kadang nggak hujan, kadang juga datang pagi, kadang datang sore, jadi itu nggak bisa diprediksi Tapi kita nggak tau nih di bulan-bulan ke depan, terutama di awal tahun hujannya itu bakal seperti apa Nah itu pasti bikin kita bete banget, karena biasanya kita sepedaan setiap hari, setiap pagi, sore, tapi karena ada hujan jadi kadang-kadang agak sedikit males mau sepedaan Nah di DMDG juga banyak banget yang tanya atau banyak banget yang komen setiap kali kita posting di story Mereka bilang, ah males banget sih mau beli sepeda tuh karena udah mau musim hujan, ah buat apa upgrade, nanti juga musim hujan Nah sebetulnya nggak ada yang sia-sia untuk lo beli sepeda yang bagus atau upgrade sepeda yang keren Karena sepeda masih bisa digunakan walaupun tidak dipake di sepedaan Contohnya seperti apa? Nah kali ini gue mau kasih tips yang agak sedikit berbeda dibanding tips-tips sebelumnya Jadi sekarang ini gue mau kasih tips tentang bagaimana cara menggantung sepeda, dalam tenaga kutip pastinya Atau bagaimana caranya menggabungkan sepeda dengan desain interior di ruangan kalian Supaya terlihat apik dan kalian bisa pandangin sepedanya setiap hari So gue seperti biasa akan buat 2 part dalam video ini Yang pertama adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian memutuskan untuk menjadikan sepeda sebagai desain interior atau pajangan di rumah kalian Nah yang kedua adalah cara pengaplikasian sepeda tersebut di desain interior rumah kalian Kita masuk yang pertama yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah luasan tembok Nah kalau lo bisa liat nih tembok gue nih cukup panjang Jadi memang ukurannya itu cukup bisa kita pakai untuk menaruh sepeda di sana Jadi cukup luas lah luasannya Dan yang perlu diperhatikan lagi kalau misalnya lo cuma taruh sepeda kayaknya agak kurang oke Jadi kita bisa gabungkan si sepeda ini dengan beberapa interior Kayak contoh rak terus juga bingkai foto atau jam dan lain-lain Nah yang kedua yang perlu diperhatikan adalah si sepedanya sendiri Jadi lu juga harus memilih sepeda yang warnanya itu cocok dengan interior tembok di rumah Atau cocok dengan warna yang lu pakai di interior lu sendiri Nah itu juga lu bisa gabungkan dengan warna raknya, warna bingkanya Itu lu bisa gabungkan sesuai dengan selera yang lu mau Yang ketiga adalah lo buat sepeda Ini penting banget untuk menentukan gantungan apa yang akan lu pakai Karena gantungan sepeda itu kan beda-beda Jadi memang kekuatannya itu ada yang 12-18 kg, 18-22 kg Dan juga yang untuk MTB atau road bike Jadi sepeda yang lu mau gantung atau lu mau pajang Itu juga menentukan gantungan apa yang lu pakai Seperti itu Nah kalau gue sendiri gue pakai elemen Troy Sebagai contoh dan juga kayak yang ini Yang lu lihat di sebelah kiri gue yang udah gue pajang Jadi gue pakai sepeda ukurannya 16 in Beratnya antara 10-14 kg Kalau kayak ini kan sekitar 9-10 kg Yang Troy itu sekitar 13-14,5 kg beratnya Jadi gue pakai tipe gantungan yang satu gantungan aja di bagian frame Yang kuat bisa sampai 22 kg Jadi itu udah cukup kuat untuk nahan sepeda ukuran 16-22 ini Nah yang terakhir adalah model atau bagaimana lu menaruh si sepeda tersebut Jadi panjangkan sepeda itu sekarang banyak bentuknya Jadi ada yang box Jadi kalau sepeda lipat itu sepedanya dilipat lalu dimasukin ke dalam box Itu bisa dipakai untuk kayak yang 3 lipatan, 2 lipatan ini juga bisa ditaruh Jadi ada boxnya gitu Kayak lu lihat di toko-toko sepeda itu kan mereka ada yang box gitu tuh Jadi lu bisa tempel Nah kalau gue sendiri, gue pakenya yang langsung ditempel secara full Karena gue mau liatin nih si sepeda ini bener-bener full Jadi cranknya kelihatan, gear setnya kelihatan, RD-nya kelihatan, wheelsetnya juga kelihatan Jadi lebih panjang gitu Nah model sepeda yang akan lu panjang ini mau dilipat atau dibuka Ini juga menentukan ukuran si ruangan, apakah ideal atau enggak Oke kita masuk ke part 2 yaitu cara pengaplikasian Pertama kita siapin dulu beberapa peralatan untuk masang si gantungan sepedanya Nah ini gue udah punya palu, ada gergaji, ada juga tang, ada juga beberapa kunci, ada meteran, dan juga ada gantungan sepedanya Nah gantungan sepedanya ini gue beli di marketplace seharga 50-100 ribu rupiah Jadi lu bisa langsung aja ke marketplace dan cari gantungan sepeda yang lu suka Sebelum sepedanya digantung, yang pertama lu harus lakukan adalah ukur dulu temboknya tuh berapa Setelah diukur temboknya, udah dapet nih angka pastinya Oh gue dapet misalnya contoh ini rumahnya sekitar 5 meter misalnya Atau 4 meter lah ambil contoh Gue dapet ukuran 4 meter nih temboknya Nah abis itu lu ukur juga sepedanya Jadi sepedanya nih lu mau lipat atau lu mau panjang secara penuh Itu juga lu mesti ukur Oh gue dapet sepeda ukurannya segini misalnya Nah terus diukur lagi, ini interior tambahannya segini, interior tambahannya segini Jadi sebelum pasang, pastikan lu ukur dulu temboknya tuh ada berapa Serta ukuran sepeda dan pajang tambahannya tuh ukurannya berapa Supaya lebih enak, nanti tinggal plug and play aja di pasang Selain lu mesti ukur dari sisi kiri dan kanan Lu juga mesti ukur di sisi bawahnya juga Karena itu kan dia menggantungan Jadi pasti ada orang lewat Nanti kalau orang lewat, ini ukurannya tingginya kepentok atau nggak Jadi memang tingginya tuh harus lebih tinggi dari kepala lu Nah cuman ada tips lain Pastikan si sepeda itu adanya di bagian pojok ruangan Kayak contoh nih gue taruh di pojok sebelah kanan Jadi kalau orang masuk itu nggak terlalu kehalang si sepeda Tapi kalau misalnya dia duduk masih kelihatan dan kita juga masih kelihatan jelas Jangan ditaruh di tengah karena agak sedikit mengganggu Karena kan jarak sidang tembok sampai ke sepeda itu kan cukup jauh ya Karena dia mesti mengakomodir si stangnya Kayak gitu Jadi kalau lu nggak tinggi-tinggi banget taruhnya Itu agak sedikit susah kalau orang lewat Sedangkan kalau lu taruhnya terlalu tinggi Ngambilnya juga agak sedikit susah Karena harus pakai bantu Kan modelnya mesti diangkat gitu kan Yang pertama yang harus lu pasang Sebelum lu pasang semua bagian di interior Adalah gantungan sepedanya dulu Dan pastikan sepedanya kepasang dulu Karena ini tuh agak susah masaknya Kalau bagian-bagian lainnya lu tinggal pantai paku lu pasang Nyopot lakinya tuh gampang dan nggak ngebuat bolongan di dinding tuh terlalu dalam gitu Tapi kalau gantungan sepeda ini itu tuh dalam banget bolonginnya Karena besinya tuh harus masuk sampai dalam banget Sampai dia tuh kuat gitu Jadi yang pertama lu harus pasang adalah gantungan sepedanya Tapi sebelum dipasang gantungannya Pastikan lu cocokkan dulu di sepedanya Karena apa? Karena yang gantungan yang gue beli ini Begitu kita pasang itu mentok sama cranknya Jadi jarinya atau penyangganya itu mentok banget sama bagian crank Jadi mau nggak mau tuh yang sebelah kanan harus dipotong Supaya nggak mentok di crank Jadi setelah dipotong Terus kita coba Jadi memang harus dipegang gitu Terus diangkat Ini udah pas atau belum Ininya udah seimbang atau belum Kalau misalnya belum seimbang Ya lu mesti bengkokin sedikit Supaya dapet posisi yang lurus Seperti itu Jadi memang dipastikan dulu di bawah Sebelum dipasang Setelah sudah Temboknya sudah diukur Sepedanya juga sudah diukur Lu juga sudah titikan Oh gue mau pasangnya di posisi ini Lu titikan Terus lu cek juga Gantungan sepedanya Apakah sudah pas atau belum Lalu kita pasang sekarang si gantungan sepedanya Nah cara pasang ini ada dua Lu bisa bor Kalau lu nggak punya bor di rumah Lu juga bisa pakai paku gitu Dibolongin Karena nanti mur gantungannya ini Begitu lu kencangin Dia mengembang modelnya Jadi di dalam tuh ngunci gitu Nah kalau gue ini Gue coba pakai paku Karena nggak semua orang kan punya bor Jadi gue coba pakai paku Untuk tunjukin Kalau ini tuh bisa juga pakai paku Jadi nggak harus pakai bor Nah ini modelnya kan Bukan di pantai pakai paku aja Jadi memang harus di kunci gitu Dikencengin Jadi nanti setelah dikencengin Ya seperti biasa Lu harus tes dulu Tesnya bagaimana Ya coba aja dibelayutin Pakai tangan Tapi nggak usah seluruh badan ya Jadi memang dicek aja Sudah enak atau belum Dikentuinnya udah kencang atau belum Nah kalau sudah kencang Naikkan sepedanya ke atas Setelah sepedanya kepasang Kita juga bisa tambahkan Beberapa pajangan-pajangan lain Nah ini bisa disesuaikan Dengan selera kalian Atau kreativitas kalian masing-masing Dan jangan lupa Sebelum dipasang Itu juga harus diukur dahulu Dengan sepedanya Nah so ini gue udah ada Rak untuk kita Pajang buku Dan beberapa Pajangan dinding Lalu kita juga punya jam Yang warnanya hitam Yang bisa disesuaikan Dengan warna tembok juga Serta yang terakhir Kita juga punya bingkai foto Untuk melengkapi Tampilan interior kita Setelah semuanya nempel Lu bisa lihat sendiri hasilnya Sekarang ruang tamunya Jadi lebih bagus Dengan sepeda yang Menggantung di sebelah sana Nah mesti dipastikan juga Apakah si sepeda ini Betul-betul stabil Posisinya Nggak goyang Jangan sampai nanti Kalau lu punya anak kecil Jatuh misalnya Jangan sampai ya Amit-amit jatuh Cuman lu mesti pastikan aja Ini kuat Terus penyangannya juga cukup baik Dan naronya itu Nggak goyang Jadi memang ada di posisi yang tepat Lu bisa sendering Si bagian hand gripnya Atau handlebarnya Ke tembok Jadi memang dia Ngejaga Supaya nggak gitu jatuh Nah untuk bagian potongannya Itu juga nggak boleh terlalu dalam Supaya masih ada pengunci Di bagian frame-nya So sekian tips Desain interior Dengan menggunakan sepeda Dari gue Semoga tips ini Bisa membantu kalian Yang masih ragu-ragu Mau beli sepeda Karena musim hujan Ragu-ragu mau upgrade sepeda Karena musim hujan Atau bahkan Yang udah mulai Aduh kayaknya gue jual aja Ini sepeda udah nggak kepake Yang kayak gitu-gitu Lu bisa contoh secara gue Supaya sepedanya itu Bisa tetap dipake Untuk dijadikan pajangan Di rumah kalian Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Supaya gue lebih semangat Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye